Hai Mbak Sis dan Mas Bro Ini adalah catatan pelajaran bahasa Swediaku Aku bukan guru, tapi kalau ini berguna buat kamu yang sedang belajar bahasa Swedia Silahkan menonton Intro Kali ini aku mau membahas apa bedanya Nook, Well, dan You Jadi ini aku sering bingung ya cara menempatkan Nook, Well, dan You Jadi disini ada penjelasan kalau ternyata Nook itu adalah kanseh atau mungkin Well, itu kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu isn't it? Atau aren't you? Atau won't you? Jadi, ya kan kalau bahasa Indonesia nya? Terus sedangkan you itu bisa dibilang you know, you know kalau bahasa Inggrisnya Tapi kalau bahasa Indonesia kamu tau, kamu tau gitu Ya toh gitu loh Jadi contohnya ya Itu artinya Jadi kamu ikutkan gitu Contoh berikutnya adalah Javis, men det blir nog rain snart Artinya, jag tror det blir rain Jadi, kanske det skulle rainar Det kommer att rainar Jadi, you know Kamu liatkan langitnya Udah jelas itu gelap Nah, kayak gitu Aku gak tau ya bener gak aku ngebacanya Tapi mungkin untuk contoh berikutnya Kita lebih baik tanya sama Mbah Google Untuk ngebacain ya Jadi, ini ada contoh lain misalnya Contoh dari Nook Jadi, disini ada Vel sama nook Jadi, itu artinya Bose Wondering Aku campur ya bahasanya Kalau ditranslatkan ke Bahasa Indonesia Bose bertanya-tanya Apakah kamu akan datang ke pertandingan malam ini Anda bisa melakukannya? Bukan Jadi, ya kan Vel Terus dia jawab Sorry, maaf Saya tidak Saya mungkin tidak punya waktu Nah, itu translatan Bahasa Indonesia Kalau Cara membaca yang benar Coba kita tanya sama Mbah Google Bose undrar Om du ska följa me Po matchen i kvel Dekan du vel yara Tyvärr Ya har nog Intetid Oh Kayaknya mungkin agak kelamaan ya Ngebacanya Jadi, kita coba Cepetin Pronunciation speednya Tuh Bose undrar Om du ska följa me Po matchen i kvel Dekan du vel yara Tyvärr Yo har nog inte tid Nah, itu cara ya Itu baca yang benar ya Contoh berikutnya adalah Artinya Mengapa Maria tidak datang Sekarang kita sudah menunggunya selama satu jam Jadi, kamu tahu kalau kita sudah menunggu dia satu jam Itu artinya Terus dijawab Dia pasti lupa bahwa kita seharusnya bertemu Nah, ini arti Translateannya salah Jadi, dia mungkin lupa bahwa kita seharusnya bertemu Contoh untuk you Atau bisa dibilang You know Kamu tahu Kamu tahu kan Gitu Adalah Eva Tadi lupa bahwa kita sudah menunggu dia satu jam Sedis banget ini anaknya Sedis banget ini anaknya Take it easy Santai, Papa Kamu kan tahu kalau kamu itu sudah berumur 75 tahun Nah, itu artinya Itu cara yang benar bacanya Contoh berikutnya Percakapan Artinya Saya pikir Saya akan menelpon Ula Tapi dia Kamu tahu Dia lagi ada di Denmark Apakah kamu sudah lupa? Dan cara baca yang benar adalah Contoh berikutnya Untuk you Adalah Artinya Ini percakapan Bisakah saya ikut dengan kamu ke bioskop, Papa? Tidak film ini ditujukan Eh, salah Tidak film ini ditujukan Tidak untuk anak-anak Dan kamu, seperti kamu tahu Baru berusia 10 tahun Cara baca yang benar Ya, sebenarnya agak salah ya Ininya Naik turun ya Tapi, it's okay lah Yang penting dia bacanya lebih benar daripada aku Contoh dari Aku sedang bokeh Atau bangkrut Kalau disini Di transletinnya Henny, du kan väl låna mig en hundralapp? Contoh dari Well Dan You Artinya, kenapa kamu pakai jaket? Apakah kamu mau pulang? Ya, kayak Apakah Gimana ya? Kok kayak gak masuk gitu ya Apakah kamu sudah mau pulang? Ya, aku mungkin harus pulang dan tidur Aku harus bangun pagi besok Varför har du på dig jakan? Du tänker väl inte gå hem redan? Jo, jag måste nog hem och sova Jag ska ju upp tidigt imorgon, bitti Contoh dari Well Dan Nug Du vet väl At Oskar Filler Or Imorgon Ja, vis Ja Ska vi ge honom En Skifa Do blirhanukla Jadi artinya Anda tahu kan Bahwa besok Oskar ulang tahun Ya, tentu saja Haruskah kita memberi dia Piringan Jadi khifa ini Kayak piringan hitam Maka dia mungkin akan bahagia Jadi disini Kalau ditransletin khifa itu Catatan Tapi kayaknya khifa ini Piringan hitam deh Maksudnya Cara baca yang benar adalah Du vet velat Oskar Filler or imorgon Ja, vis Ja Ska vi ge honom en skiva Do blirhanukla Oke Sekian untuk catatan Bahasa Swedia Hari ini Jangan lupa subscribe Kalau memang kamu Lagi belajar bahasa Swedia Dan mungkin bisa Ngedengerin ini Sambil kalian jalan Sambil kalian tiduran Sambil Sebelum tidur Mungkin Jadi sedikit tahu Tentang bahasa Swedia Seperti aku Mungkin akan Menggunakannya Sebagai catatanku sendiri Bye bye Hei doh Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe